Air Sungai Perukut yang mengalir di sejumlah desa wilayah Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, mendadak keruh dan berlumpur. Keruhnya air sungai tersebut dampak dari proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTPB di kaki Gunung Selamat. Untuk mengatasi krisis air bersih, PT Semesta Alam Energi selaku pengembang proyek PLTPB mendistribusikan air ke rumah warga. Tiap hari, warga harus mengantri untuk mendapatkan pasokan air bersih. Warga sini gimana? Ya senang, kedatangan air bersih. Air bersih. Selalu ini air ini gimana? Anukeru. Anukeru ya. Jangan ini ya. Jadi kita gantian nanti untuk hari ini kita coba kondisipusikan ke desa panembangan, terus kita rempah tangki, nanti mungkin besok kita mengarah ke desa Karangtengah. Sampai air ini sudah bisa dikatakan sejumlah desa yang terdampak di antaranya desa Karangtengah, desa panembangan, desa pernasidi dan desa Karanglo, di kecamatan Cilongok, Bangumas. Bantuan air bersih bagi daerah terdampak masih belum maksimal. Warga terpaksa harus berhemat, agar kebutuhan air bersih dapat tercukupi. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Tim Reportase TV melaporkan.